Pertempuran memang sudah berakhir, namun yang bertarung adalah orang-orang yang sempurna. Apa jadinya? Bila yang bertarung adalah orang yang diberikan keterbatasan sejak lahir. Disabilitas bukanlah halangan bagi seseorang untuk berkarya dan berprestasi. Sungguh hal yang luar biasa, Eko Ramaditya Adhikara yang mengalami kebutaan sejak lahir begitu tertarik menjadi seorang penulis. Nama lengkap saya Eko Ramaditya Adhikara, saya lahir di Semarang 3 Februari 1981. Sejak kecil saya sudah menyandang Tuna Netra, jadi tidak bisa melihat sejak lahir. Sebenarnya ketika kecil nggak pernah kepikiran jadi penulis ya, tapi entah kenapa waktu remaja memang hobi nulis dairi. Hanya waktu itu kan memang komputer belum secanggih sekarang, jadi saya masih menulis menggunakan huruf braille. Nah ketika saya mulai mengenal adanya komputer bicara atau komputer yang dibuat khusus untuk Tuna Netra, apalagi mulai kenal dengan internet, mulai kenal dengan blog, website. Saya tertarik untuk mengubah dairi saya ini menjadi bacaan yang bisa dikonsumsi oleh hal-hal yang ramai. Dan berangkat dari sana ternyata responnya bagus. Jadi buku saya yang pertama itu otobiografi, judulnya Blind Power, Berdamai Dengan Kegelapan. Nah ini sebenarnya menceritakan tentang kisah hidup saya sebagai seorang Tuna Netra. Nah memang sudah banyak nih kisah tentang Tuna Netra, cuma memang untuk Tuna Netra yang suka video game, hobi nonton, kemudian juga punya kegiatan yang boleh dibilang hampir sama dengan orang-orang yang penglihatannya sempurna, ini mungkin masih jarang. Nah berdasar dari itu semua membuat saya akhirnya tertarik untuk menulis sekaligus sebagai media untuk bisa memberikan motivasi secara tidak langsung kepada masyarakat yang membaca bahwa ternyata keberadaan Tuna Netra di lingkungan ini kalau mau diperhatikan dan diberikan dukungan yang lebih sebenarnya bisa menjadi sosok yang tidak jauh beda dengan orang-orang yang sempurna fisiknya. Nah karena posisi saya sebagai trainer untuk remaja yang membuat saya ini harus berhubungan dengan remaja, ini juga mendorong saya akhirnya meluncurkan sebuah novel, yang mana novel ini adalah novel yang pas untuk dibaca ke ulam muda ya, karena memang judulnya adalah Mata Kedua, mengambil dari kisah hidup saya sebagai remaja ketika saya masuk ke sekolah umum. Ya karena memang umumnya Tuna Netra kan sekolahnya di sekolah luar biasa ya, tapi Alhamdulillah saya sejak SMP ini sekolah di sekolah umum. Kalau penulis sebenarnya banyak yang jadi idola saya ya, saya suka karya-karyanya George Lucas ya karena saya senang Star Wars gitu kan ya, ini membuat saya bisa berimajinasi. Ini gak heran kalau di dalam novel saya ya banyak sekali imajinasinya, dan itu cukup membantu saya yang Tuna Netra ini, karena keterbatasan informasi kan membuat saya sulit berimajinasi, tapi karena saya banyak membaca novel-novel science fiksi gitu ya, novel fantasi, ini menambah perbandaraan kosa kata dan juga kalimat yang saya punya. Kesulitan yang paling utama tentunya dari segi pengerjaan bukunya itu sendiri ya, karena saya adalah seorang Tuna Netra, otomatis tidak mungkin bisa menulis menggunakan pulpen atau pensil. Nah, oleh karena itu saya memanfaatkan komputer, yang mana di dalamnya itu sudah dipasang aplikasi pembaca layar atau screen reader. Nah, fungsinya adalah mengubah teks atau bacaan yang ada di monitor menjadi suara. Jadi, kalau saya ngetik atau saya mengedit, browsing di internet, semua itu akan diubah ke bentuk suara. Jadi, gak perlu dilihat tapi saya mendengarkan dengan telinga. Kalau kegagalan, mungkin lebih kepada tertundanya novel yang saya kerjakan ya. Jadi, untuk menulis mata kedua itu sendiri saya butuh waktu kurang lebih itu 14-15 tahun. Jadi, cukup lama ya. Ya, karena itu tadi, kekurangan informasi, kemudian juga keterbatasan pengetahuan. Ya, jadi selain sebagai penulis, saya berprofesi sebagai dosen dan juga trainer. Jadi, memang untuk kajian saya atau wilayah di mana saya memberikan motivasi itu adalah untuk remaja. Jadi, saya biasanya datang ke sekolah, kampus. Tidak menutup juga ke perusahaan, tapi fokusnya ini ke remaja. Karena saya melihat bahwa remaja adalah bagian dari bangsa kita yang paling dinamis dan paling asik untuk dibentuk. Insya Allah, sedang menggarap lanjutannya dari mata kedua. Judulnya adalah Cinta Itu Tuna Netra. Jadi, sekarang untuk naskah sebenarnya sudah jadi. Hanya saya masih touch up lagi, masih perlu editing lagi, kemudian juga lempar ke beberapa reader ya. Yang saya pilih untuk periksa naskah saya, apakah sudah layak atau belum gitu kan ya. Jadi, dari sana ya insya Allah mungkin targetnya ya setahun dari sekarang ini sudah bisa terbit. Jangan pernah membiarkan diri Anda berhenti menulis. Ingat, coba untuk tutup mata, bayangkan teman-teman tidak bisa melihat touch keyboard dan layar monitor yang ada di depan. Apa yang terjadi, teman-teman tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ternyata di luar sana masih banyak orang yang Allah ambil penglihatannya, tapi mereka bisa jadi penulis hebat. Jadi, kalau sampai teman-teman menyerah, artinya teman-teman boleh optimal. Karena masih banyak orang-orang yang Allah berikan keterbatasan, tapi dia bisa tembus keterbatasannya itu. Keterbatasan fisik tak bisa menghalangi seseorang mencapai apapun yang ia inginkan. Butuh waktu, kerja keras, dan kesabaran yang luar biasa tentunya. Dan hal ini sudah dibuktikan oleh seorang Rama. Sampai jumpa di video selanjutnya.